Shalom Siang hari ini kita akan berbagi kasih karunia Dengan firman Tuhan Mengenai Tanah Kanaan Tanah Kanaan Jika saudara ingat minggu lalu Di hari ibadah hari Minggu pagi Melita Yun sempat menyebut dalam kotbahnya Mengenai Tanah Kanaan ini Yaitu penerita tersebut tentang Tanah Kanaan Sebagai tanah yang Berlimpah susu dan madunya Berlimpah susu madunya Tetapi ketika Kita kesana dan melihat Ternyata Tanah Kanaan itu tanah yang banyak Batu-batunya Berbatu-batu tanahnya Kanaan itu Dan lebih lagi penerita yang disebut dalam kotbahnya Bahwa orang-orang Israel Yang bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan Mereka lihatnya apa Mereka lihatnya bahwa Tanah Mesir yang telah mereka tinggalkan Itulah tanah yang berlimpah Susu dan madunya Bukan Tanah Kanaan Ketika saya melihat itu Mendengar hal itu saya Menerima banyak kasih karunia Dan saya pikir Mengenai tema ini Perlu dijelaskan secara lebih luas Maka kita akan bahas mengenai Tanah Kanaan Nah saudara-saudara Ketika kita dengar mengenai Tanah Kanaan Apa yang biasanya muncul di pikiran kita Baik orang yang percaya Maupun tidak percaya Ketika dengar Tanah Kanaan Pasti pikir Oh itu adalah sebuah tanah yang sangat baik Istilahnya The promised land Tanah yang Tuhan janjikan Ketika dengar Oh Tuhan yang janjikan Biasanya kita pasti pikir Oh itu tanah yang sangat baik Tanah yang sangat baik pastinya Dan Dalam sejarah Israel Tanah Kanaan itu sangat penting Karena kalau kita lihat Di seluruh sejarah bangsa Israel Sebenarnya Itu adalah tentang Tanah Kanaan Atau tanah perjanjian ini Bagaimana Abraham dipanggil Untuk masuk ke tanah itu Bagaimana orang Israel tinggal di tanah itu Lalu dibuang dari situ ke kerajaan lain Kembali lagi ke tanah itu Sepanjang sejarah Israel adalah Sepanjang sejarah mengenai Tanah Kanaan yang Tuhan janjikan ini Maka kita akan bahas lebih detail Tanah Kanaan itu tanah yang seperti apa Dan apa pelajaran yang diberikan kepada kita Lewat tanah Kanaan ini Pandangan seperti apa yang kita harus punya Ketika kita membayangkan mengenai tanah Kanaan ini Pertama kita akan melihat Asal mula dari tanah Kanaan Atau sejarah Kanaan Sejarah Kanaan Nah tentang Kanaan Ini pertama kali muncul di Alkitab Dimana saudara Kanaan adalah Anak dari Ham Atau cucu dari Nuh Itu bisa kita lihat di kejadian pasal 9 Ayat 18 Ketika disebut mengenai anak-anak Nuh Semham Yafet Disebutkan lagi secara khusus Ham adalah Bapak Kanaan Disebutkan secara khusus Ham adalah Bapak Kanaan Dan seperti kita ketahui Nuh ini siapa? Nuh ini adalah Nenek moyang kedua umat manusia Nenek moyang kedua umat manusia Karena Perisiwa airbah Semua umat manusia Habis Karena airbah Tinggal tersisa Nuh Istrinya Tiga orang Anaknya Tiga orang menantunya Nenek moyang kedua umat manusia Tetapi setelah airbah tersebut Sifat dosa muncul kembali Lewat Salah satu dari anak Nuh ini Yaitu Ham Itu di kejadian pasal 9 Kita bisa baca Dan kita tidak bahas detail Mengenai hal itu Dan karena sifat Kanaan dosa dari Ham ini Maka Kanaan Anak Ham Itu dikutuk Kejadian 9 Ayat 25 Terkutuklah Ham Eh terkutuklah Kanaan Disitu dikatakan Kejadian 9 Ayat 25 Jadi Kalau kita lihat disini pun Kita bisa lihat Sejarah munculnya Kanaan itu Adalah peristiwa yang tidak baik Awalnya itu Kesannya tidak baik Peristiwa kutuk Kepada Kanaan Anak Ham Lalu kalau kita lihat Akar kata dari Kanaan Nama Kanaan Akar katanya adalah Kana Kana yang artinya Dipermalukan Menjadi rendah Ada arti rendah hati juga Dan Tunduk atau takluk Ya berhubungan dengan Ayat yang tadi kita baca itu Kejadian 9 Ayat 25 Terkutuklah Kanaan Dia menjadi hamba Dari saudara-saudaranya Akar katanya Kana Artinya demikian Menjadi rendah Tunduk atau takluk Nah jadi Ketika kita melihat Arti nama ini Dan melihat peristiwa Munculnya Kanaan di Alkitab Kalau dari mata manusia Kita melihatnya Wah ini sepertinya Jauh kan Dari bayangan Tentang kerajaan sorga Yang kita bayangkan Karena ketika Kita Dengar kata Kanaan Kita pikirnya Oh Kerajaan yang Tuhan janjikan Kepada kita Kemana kita harus kembali Kampung halaman sejati kita Kerajaan sorga kan Tapi awal mulanya adalah Peristiwa yang seperti Demikian Nah setelah peristiwa ini Sepuluh generasi Sesudah itu Dari Sam Ham Sepuluh generasi Sesudah itu Muncullah Abraham Abraham Di kejadian Pasal 11 Pasal 11 nya Di kejadian Pasal 11 Dijabarkan Sisilah keturunan Sam kan Dari Sam Sampai kepada Abraham Dan puncak Dari sisilah Di kejadian Pasal 11 ini Adalah Bagaimana Abraham ini Tuhan Pilih Dan Tuhan panggil Pemanggil Abraham Nah Abraham Yang Tuhan panggil Tersebut Dipanggil Dari kampung halamannya Di Urkasdim Dan Tuhan Tuntun kemana Ke Tanah Kanaan Kejadian 11 Ayat 31 Kita bisa Tanya disini Dari Urkasdim Ke Tanah Kanaan Nah dalam perjalanan Abraham Tuhan panggil Dari Urkasdim Ke Tanah Yang Tuhan janjikan Kepada Abraham Itu Tanah Kanaan Abraham sempat terhenti Di tempat yang bernama Haran Terhenti Di tengah perjalanan Berdiam Untuk waktu yang cukup lama Tetapi Dari situ Tuhan Panggil lagi Abraham Tuhan panggil Abraham Ke Tanah Kanaan Karena Tanah dimana Tuhan Mau Abraham berada Itu bukannya Tanah yang lain Tapi Tanah Kanaan Itulah yang Tuhan Janjikan Akan berikan Sebagai milik Pusaka Bagi Abraham Ibrani 11 Ayat 8 Ibrani 11 Ayat 8 Disitu kita bisa lihat Pusaka Yang Tuhan Mau Negeri Yang Tuhan Mau berikan Bagi Abraham Nah Abraham Tinggal di tanah itu Pada akhirnya Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Dan Dalam memeliharaan Tuhan Abraham Bisa membeli Suatu Gua Untuk menjadi makam Keluarga Bagi Abraham Sehingga Abraham Anaknya Isaac Lalu cucunya Yaakub Dikuburkan di Gua tersebut Di Gua Makpela Kejadian 49 Ayat 31 Beserta istri-istri mereka Setelah peristiwa ini Di zaman Yaakub Cucu Abraham 70 anggota keluarga Yaakub Migrasi ke Mesir Dalam pemeliharaan Tuhan Mereka pindah Ke Mesir Dan mereka berdiam di Mesir Itu bukan dalam waktu yang singkat Tapi lama Dari kanan Pindah ke Mesir Itu adalah 430 tahun lamanya Keturunan Abraham Yang sudah dijanjikan Tanah Kanan Pindah ke Mesir Dalam pemeliharaan Tuhan Dari tahun 1876 Sampai tahun 1446 Sebelum Masehi Sampai mereka Eksodus Jadi Keturunan-keturunan Abraham Yang tinggal di Mesir Keturunan Yaakub Yang tinggal di Mesir Seiring waktu yang Hampir setengah Milenia itu berlalu Mereka tinggal di Mesir Mungkin mereka gak pernah Lihat sama sekali Mengenai Tanah Kanan Ketika generasi-generasi Berlalu Mereka gak pernah Lihat sama sekali Tanah Kanan Seperti apa Gak ada pengalaman Sama sekali Di Tanah Kanan Apalagi statusnya Mereka di Mesir Sebagai apa Saudara Sebagai budak Gak bisa Jalan-jalan Kemana Saya enak hatikan Pasti budak Ya harus Hidup Menjalankan tugas Dari Tuhannya Gak bebas Tidak ada kebebasan Tetapi meskipun demikian Tuhan Membuat mereka Karena sejarah Nenek moyang mereka Abraham Ishak Yaakub Tinggal di Kanaan Beli gua Untuk pekuburan Keluarga disitu Akhirnya keturunan Abraham Keturunan Yaakub Meskipun waktu Berlalu lama Mereka Dalam hati mereka Mereka ada Kesadaran bahwa apa Tanah Kampung halaman mereka Itu ada dimana Di Kanaan Bukan di Mesir Bukan juga di Urkasdim Abraham awalnya Dari Urkasdim Bukan di Urkasdim Bukan di Mesir Tapi Di Tanah Kanaan Karena Tuhan Bekerja Membuat Mereka Ada kesadaran demikian 430 tahun berlalu Sampai akhirnya Tuhan Panggil mereka Dari Mesir Tuhan keluarkan Mereka dari Mesir Dan Tuhan Tuntun mereka Kembali Kemana Ketanah Kanaan Dan Kita Sudah banyak Belajar Di pelajaran-pelajaran sebelumnya Proses Umat Israel Dibebaskan Dari Mesir Perbudakan di Mesir Tuhan Tuntun Ketanah Kanaan Itu menyimbolkan Apa Bagaimana Kita ditebus Dari dunia ini Dari dosa Tuhan Tuntun Dan masuk Kedalam Tanah perjanjian Rohani bagi kita Yaitu Kerajaan Sorga Oleh karena itu Lewat pelajaran hari ini Kiranya kita bisa memiliki Sudut pandang yang benar Mengenai tanah-kanaan yang Tuhan Janjikan kepada kita itu Seperti apa Dan Kiranya kita sebagai Keturunan-keturunan Rohani Abraham Kita pun bisa Dipersiapkan Untuk menjadi Puaris dari Tanah Kanaan rohani yang Tuhan akan berikan kepada kita Amin Pertama kita lihat Tanah-kanan Tanah-kanan seperti apa Pertama Tanah-kanan adalah Tanah yang telah Allah pilih Tanah yang telah Tuhan pilih Tentang ini tadi kita sudah baca Di ayat pembacaan kita Yeskiel Pasal 20 Ayat 6 Tuhan nyatakan bahwa Lewat Nabi Yeskiel Tuhan hendak sadarkan orang Israel Tanah-kanan Itu adalah tanah yang Kupilih Bagi kalian Kepada orang Israel Kupilih bagi kalian Kupilih disini Kalau kita lihat di bahasa Ibraninya Bahasa aslinya Adalah tur Dalam bahasa Ibrani Tur Artinya mencari Menemukan Atau menjelajahi Ini katanya mirip Bahasa Indonesia Tur Menjelajahi Mencari Menemukan Kata yang sama ini Dipakai ketika Peristiwa apa Ketika peristiwa 12 pengintai Israel Mengintai tanah-kanan Dalam perjalanan mereka Ke tanah-kanan Kata tur ini digunakan Mengintai Itu dibilangkan Pasal 13 Sebagai referensi Ketika 12 pengintai ini Dikirim Untuk mengintai tanah-kanan Apakah mereka hanya Ngintip sebentar Tanah-kanan seperti apa Di perbatasan Terus mereka pulang lagi Kalau kita lihat di peta Exodus Di buku Kedua Sejarah Penembusan Saudara bisa lihat Mereka itu Mengintai tanah-kanan Sampai ke ujung Belakang tanah-kanan Sampai ke daerah Yang paling utaranya Mereka perhatikan Tanah itu seperti apa Siapa yang tinggal disitu Kondisi tanahnya Seperti apa Baru mereka kembali lagi Jadi mereka Perhatikan tanah itu Semuanya baik-baik Mereka jelajahi tanah itu Untuk mereka bisa Laporkan Hasil pengintaian mereka Seperti apa Nah Seperti itulah Tuhan Mencari Tuhan menjelajahi Seluruh dunia Dengan kuasa yang tidak terbatas Tuhan jelajahi seluruh dunia Tuhan lihat Mana tanah yang terbaik Bagi umatnya Tanah yang terbaik Bagi Abraham Dan keturunannya untuk tinggal Abraham yang adalah Sahabat Allah Ya kan Maka apakah Tuhan Carinya asal-asalan Ya Tanah yang disana deh Gitu Enggak Apakah seperti itu Tuhan pasti carikan tanah yang terbaik Bagi mereka Itulah tanah kanan Ya Mungkin saudara bisa bayangkan Ketika orang tua Anaknya mesti kuliah Di luar negeri Orang tua Pasti cemas kan Ah dia tinggalnya dimana ya Dan kalau bisa Orang tua pasti mau datang Mau carikan tempat yang terbaik Bagi anaknya Ya kan Supaya anaknya itu Gak dapat pengaruh yang buruk Dekat dengan Tempat kuliahnya Dekat dengan gereja Dan lain sebagainya Pasti orang tua pikirkan Baik-baik Tanah yang terbaik Tempat tinggal yang terbaik Bagi anaknya itu kan Nah seperti itu Tuhan carikan Tuhan jelajahi seluruh dunia Carikan tanah kanan Ya Dan Saudara hati-hati juga yang perlu kita ingat Tuhan carikan Artinya bukan hanya Tuhan Oh temuin tanah ini Selesai Enggak Tapi dibalik Makna Tuhan carikan tanah tersebut Terkandung arti bahwa Tuhan Menuntun umatnya ke sana Tuhan Tuntun umatnya ke sana Dengan penuh antusiasnya Itu bisa kita lihat Seperti yang Tuhan lakukan dalam Perjalanan umat Israel di Padanggurun Ketika kata tur ini digunakan Bilangan 10 ayat 33 Bilangan 10 ayat 33 Saya bacakan Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan Dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya Sedang tabut perjanjian Tuhan Berangkat di depan mereka Dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mencari tempat perhentian bagi mereka Dalam perjalanan umat Israel Ke tanah kanan Tabut mencari Tur Mencari tempat perhentian yang baik bagi umat Israel Artinya Kesitulah Tuhan tuntun orang Israel untuk berjalan Berikutnya di ulangan 1 ayat 33 Ulangan 1 ayat 33 Yang berjalan di depanmu Di perjalanan Untuk mencari tempat bagimu Dimana kamu dapat berkemah Dengan api pada waktu malam Dan dengan awan pada waktu siang Untuk memperlihatkan kepadamu Jalan yang harus kamu tempuh Tuhan carikan dan Tuhan Taruh antusiasinya untuk menuntun umat Israel Ke tempat tersebut Dan dari sini Dari pokok ini Apa yang bisa kita ingat saudara Ini mengingatkan kita kepada firman Yang Yesus katakan kepada kita Mengenai kerajaan sorga Yaitu seperti Allah Mencari dan menyediakan Tanah kanaan Untuk menjadi pusaka bagi Abraham Dan keturunan-keturunannya Allah juga telah menyediakan bagi kita Kerajaan sorga Kanaan sorgawi Bagi kita semua jemaat-jemaat kudusnya Kita baca ayatnya Matius 25 ayat 34 Matius 25 ayat 34 Saya bacakan Dan raja itu akan berkata Kepada mereka yang disebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan Bagimu Sejak dunia dijadikan Telah disediakan oleh Tuhan Lalu Yohanes 14 ayat 2-3 Yohanes 14 ayat 2-3 Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan Tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Amin saudara Oleh karena itu kiranya kita pun Menjalani kehidupan kita Di bumi ini Dengan memiliki pengharapan yang nyata Akan kerajaan surga Yang Allah janjikan dan telah sediakan bagi kita Sejak dunia dijadikan Tapi Masalahnya apa saudara Ada masalahnya Kadang kita gak tau Kita dituntunnya kemana Spesifiknya kemana Detailnya kemana Lewat mana Dan kita harus melalui apa Untuk mencapai tempat tersebut Kadang kita Tidak tau Seperti contohnya pada Abraham Abraham Tuhan suruh pergi ke tanah Yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia kan Apakah Abraham tau kemana dia pergi? Dia harus pergi Dia gak tau Karena itulah Iman Abraham dipuji Di Ibrani pasal 11 Yang disebut sebagai pasal iman Ibrani 11 Tentang Abraham Terlebih dahulu apa Dikatakan Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 8 1, 2, 3 Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil Untuk berangkat ke negeri yang diterimanya Menjadi milik pusaka Lalu ia berangkat dengan Tidak mengetahui Mengapa Yang gak tau Tempat Yang dia tuju Tapi dia pergi Dengan Iman Dalam kehidupan kita pun Kita bisa membayangkan Hal yang sama Kita ada janji Kerajaan sorga Amin Janji kerajaan sorga Janji berkat Amin Tapi hal apa yang kita harus lalui Untuk mencapai Janji berkat itu Kadang kita gak Lihat Kadang terjadi hal-hal Dalam kehidupan kita Kita pikir Tuhan kenapa hal ini terjadi Kenapa saya harus melalui hal ini Hidup saya mau dibawa kemana sebenarnya Dalam kehidupan kita Kita sering Pikir seperti itu kan Kita mau dibawa kemana Tuhan Tetapi kiranya di saat-saat demikian Di setiap hal saat-saat demikian Kita ingat Janji Tuhan Tuhan telah memilih Tanah tempat yang terbaik Bagi kita semua Dan Tuhan mau menuntun kita Ke tanah tersebut Maka kiranya Dalam segala Kebingungan yang tadi Yang mungkin kita alami Dalam kehidupan kita Kita terus Mohon apa Kita terus Mohon tuntunan Tuhan Supaya menjadi jelas Dalam kehidupan kita Dalam setiap Yang terjadi Dalam kehidupan kita Seperti yang Terjadi Di Padanggurun Orang Israel Tuntun Tuhan Mereka ikuti Tuntunan tiang awan Dan tiang api Dan mereka Ikuti tuntunan Tiang awan Dan tiang api Bukan hanya Hatinya saja yang ikut Tapi seluruh Kehidupan mereka harus ikutkan Kapan mereka harus berkema Kapan mereka harus Bongkar kemahnya Semua kehidupan mereka itu Harus ikut Tuhan Nah seperti itulah Kita harus mendambakan Kita harus mendoakan Agar Kita bisa melihat Tuntunan Tuhan Dan bisa ikut dengan seluruh Aspek kehidupan kita Ketika demikian Maka seperti 144.000 Di kitab Wahyu Wahyu 14 ayat 4 Yang ikut Kemana saja Tuntunan anak domba Kita bisa selalu Ikut tuntunan Tuhan Dan pada akhirnya Kita bisa beroleh Kemenangan yang Dari Tuhan Amin Amin sodara Aminnya kecil saya Jadi berat Ya Kiranya di saat-saat demikian Kita percaya Janji Tuhan Berusaha untuk Melihat Tuntunan Tuhan Memohon Tuntunan Tuhan Dan kita ikut Tuntunan itu Baik dalam hal besar Maupun hal kecil Dalam kehidupan kita Dan percayalah Bahwa pada akhirnya Tuhan akan tuntun kita Ke tanah pusaka Yang telah dia sediakan Tempat terbaik Yang ia sediakan Bagi kita Amin Yang kedua Tanah kanalan Adalah tanah yang seperti apa Tanah yang berlimpah Dengan Susu dan madunya Tanah yang berlimpah Dengan susu dan madunya Nah ciri-ciri khusus Dari tanah kanalan ini Ini muncul ketika Tuhan Memanggil Musa Tuhan panggil Musa Untuk keluarkan Orang Israel Dari Mesir Ke kanalan Di saat itu Seperti yang tadi kita bahas Orang Israel Sudah ada di Mesir Untuk waktu yang lama Hampir setengah milenium Maka mereka Gak tahu Tanah kanan itu Seperti apa Tidak ada bayangan Tidak ada pengalaman Mengenai tanah kanan Sama sekali Makanya di saat itulah Tuhan perkenalkan Tanah kanan ini Melalui Musa Keluaran 3 ayat 8 Kita akan baca sama-sama Ayatnya Keluaran 3 ayat 8 Bagian A Kita baca 1, 2, 3 Sebab itu Aku telah turun Untuk melepaskan mereka Dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar Dari negeri itu Kesuatu negeri yang Baik dan luas Suatu negeri yang Berlimpah-limpah Dengan susu dan madunya Negeri yang Baik Dan luas Suatu negeri yang Berlimpah-limpah Dengan susu dan Madunya Ini siapa yang katakan? Tuhan yang Katakan Pertama kita akan membahas Apa yang dimaksud Dengan negeri yang baik Atau tanah yang baik Tanah yang baik Atau negeri yang baik Bahasa Ibraninya adalah Tov Tov Ketika 12 pengintai Mengintai tanah kanan Mereka pun Meskipun Kita tahu kisahnya seperti apa Mereka takut dan ragu Untuk masuk ke sana Tapi mereka Mengakui bahwa negeri itu Adalah negeri yang Baik Ulangan Satu Ayat 25 Negeri yang Tuhan Berikan itu Baik Mereka Akui sendiri ya Pengintai-pengintai ini Lalu Musa juga Sebelum Musa mati Dan Musa tidak bisa Masuk ke tanah kanan Musa memohon kepada Tuhan Untuk bisa melihat Negeri yang baik ini Ulangan Tiga Ayat 25 Negeri yang baik Nah baik Tov Dalam bahasa Ibrani Artinya apa Ketika berhubungan dengan tanah Atau negeri Negeri yang baik Artinya itu adalah Negeri yang subur Unggul dalam daya produksi Untuk produksi makanan Dan lain sebagainya Dan sangat cocok untuk Ditinggali manusia Ataupun binatang Bisa di next slide nya Subur Unggul Cocok untuk ditinggali Makanya Dikatakan juga Bahwa tanah ini adalah Tanah yang berlimpah Dengan susu dan madunya Berhubungan dengan baik ini Artinya apa Artinya tanah itu adalah Tanah yang Dipenuhi dengan buah Yang berlimpah Buah yang berlimpah Ayat referensinya Bilangan 13 Ayat 23 Dan ulangan 8 Ayat 8 Ini kalau saudara baca Nanti Tentang 12 pengintai Ketika mereka masuk Ke tanah kanan Dan mereka keluar Kembali ke Perkembangan orang Israel Mereka bawa apa Mereka bawa buah-buahan Dari tanah kanan Ada satu tandan Buah anggur Yang harus dibopong Oleh dua orang Lalu mereka bawa buah Lima Bawa buah arah Dari tanah kanan Jadi itu Arah tanah yang berlimpah Dengan buah Dan buahnya sangat baik Dan kenapa Buahnya sangat baik Dan banyak Seperti demikian Karena itu adalah Tanah yang Kaya Akan air Yang banyak airnya Tanah yang kaya Akan air Ini dikatakan Di ulangan 8 ayat 7 Ulangan 8 ayat 7 Kita baca Sama-sama Satu Dua Tiga Sebab Tuhan Allahmu Membawa engkau Masuk ke dalam Negeri yang baik Suatu negeri Dengan sungai Mata air Dan danau Yang keluar dari Lembah-lembah Dan gunung-gunung Negeri yang Dengan sungai Ada mata air Danau Karena keluar dari Lembah-lembah Dan gunung-gunung Nah oleh karena itu Ungkapan lainnya Mengenai tanah kanan ini Berhubungan dengan Kondisi yang seperti Demikian Di ESKL 20 Disini background slide nya juga Itu adalah mengenai Tanah kanan Keliatannya Ya seperti itu Gak penuh dengan Hijau-hijau Tapi ada batu-batunya Ada Tanah-tanahnya yang Tidak penuh dengan tanaman Tapi apa saudara Firman Tuhan Katakan bahwa Tanah kanan ini adalah Negeri yang baik Yang berlimpah Susu dan madunya Negeri yang Berkilau Yang Negeri kemuliaan Itu Tuhan yang Bilang Bukan Manusia Yang bilang itu Kalau Secara manusia Lihat Negeri yang Berlimpah Susu dan madunya Yang berlimpah Susu dan madunya Yang indah Yang permai Di kepala saya Yang terbayang apa saudara Indonesia Kalau kita bandingkan Geografis Indonesia Dengan tanah kanan Seperti apa Indonesia Ada apa Bujur Kalis tulis tiwa Dan lain sebagainya Begitu baik Begitu indah kan tanahnya Tetapi disini Yang bilang tanah kanan Itulah tanah yang baik Yang berlimpah susu dan madunya Bukan manusia Yang cari Lihat Lelaporkan Ini Tuhan sendiri Yang bilang Mengenai Hal tersebut Makanya orang Israel juga Ketika mereka jalan ke tanah kanan Mereka terngiang-ngiang Tanah yang beli Berlimpah limpa susu dan madunya Berlimpah limpa susu dan madunya Terus mereka pikir Oh itu bukan yang Mesir Mereka berpikir seperti itu Nah kita akan lanjut bahas Mengenai kondisi ini nanti Kita akan lanjut bahas Tapi Janji mengenai tanah kanan Intinya Janji mengenai tanah kanan itu Sangat indah Sangat memberikan harapan Bagi umat Israel Yang kondisinya Adalah Budak Di Mesir Untuk waktu yang sangat lama Nah di Mesir Apa yang orang Israel itu lakukan Saudara Pekerjaan apa yang Diembankan orang Israel Kepada orang Mesir Alkitab katakan ini Ada Dua hal Di keluaran 1 Ayat 14 Ini saudara Mesti perhatikan ayat ini Yang diembankan kepada mereka Adalah mengerjakan tanah liat Dan batu bata Artinya untuk konstruksi Untuk pembangunan di Mesir Mereka membangun kota perbekalan Bukan Pitom, Ramses Dan lain sebagainya Setelah itu Mereka bekerja di Berbagai pekerjaan Di padang Atau di ladang Pekerjaan di padang Ini berhubungan dengan apa? Ini pekerjaan yang berhubungan Dengan mengairi Ladang-ladang Orang Mesir Untuk bisa menghasilkan Hasil ladang Kita tahu Mesir itu adalah daerah Yang seperti apa Di benua Afrika Mesir adalah daerah Yang banyak padang pasirnya Daerah yang kering Tetapi kenapa Mesir bisa begitu maju Peradabannya Begitu maju Pertaniannya Karena ada Sungai Nil Sungai Nil Bagi orang Mesir Sungai yang besar Dan airnya sangat deras Yang mengalir di sepanjang Daerah orang Mesir Tergantung Meluapnya Sungai Nil ini Sekali setahun Nah itu garis yang warna Hitam-hitam di peta itu Itu semua cabang-cabang Dari sungai Nil Menyebar ke area-area Mesir Tergantung bagaimana Meluapnya sungai Nil ini Ketika musim itu meluap Misalnya dari sungainya segini Jadi panjang segini Nah daerah di sekitar sungai ini Menjadi subur Berwarna tanahnya Agak kehitam-hitaman Sangat subur untuk pertanian Dan untuk Mengairi air ini Lebih luas lagi Maka diperlukan Tenaga kerja Untuk mengalirkan airnya Kesana Dan hal tersebut Diduga dikerjakan oleh Orang Israel Ketika mereka diperbudak Di Mesir Tadi pekerjaan di Padang tersebut Yang dikatakan dikeluaran 1 Ayat 14 Makanya sungai Nil ini Karena sangat Menjadi penghidupan Bagi orang Mesir Makanya sungai Nil ini Disembah sebagai Dewa Di Mesir Diperlukan tenaga Untuk bisa mengolah Dan menyebarkan Air sungai Nil ini Maka perlu kerja keras Penghidupan orang Mesir Tergantung pada sungai Nil ini Kita baca di ulangan 11 ayat 10 Ulangan 11 ayat 10 Kita baca sama-sama Ulangan 11 ayat 10 1, 2, 3 Sebab Negeri kemana engkau masuk Untuk mendudukinya Bukanlah suatu negeri Yang seperti tanah Mesir Dari mana kamu keluar Yang setelah ditabur Dengan benih Harus awir Dengan jerip ayah Seakan-akan kebun sayur Harus diairi Dengan jerip ayah Tuhan bilang Tanah Mesir itu Ladang-ladangnya Baru bisa menghasilkan Kebun sayur Tetapi Berlawanan dengan Tanah Mesir yang seperti demikian Tanah kanan itu Tanah yang seperti apa Kita baca ayatnya Satu ayat setelahnya Ulangan 11 Ayat 11 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Tetapi Negeri kemana kamu pergi Untuk mendudukinya Ialah negeri yang bergunung-gunung Dan berlembah-lembah Yang mendapat air Sebanyak hujan Yang turun dari langit Disini perbedaannya Di Mesir Apa yang mereka harus lakukan Mereka harus berjerip ayah Mengairi ladang mereka Harus kerja keras Baru bisa menghasilkan Hasil tanah Tapi di tanah kanan Apa yang harus mereka lakukan Melihat ke Langit Tanah kanan adalah tanah Yang mendapat air Sebanyak hujan Yang turun dari langit Langit Atau hujan Manusia tidak bisa berkuasa Sama sekali Atas hal itu kan Kapan hujan Kapan gak hujan Kadang sekarang musim kemarau Tiba-tiba hujan terus Berhari-hari ini Terus Kadang gak hujan Lama Sekarang mungkin ada teknologi Yang bisa menangkal hujan Tapi berapa lama Ditangkalnya Gak bisa lama-lama kan Prediksi hujan pun Gak bisa prediksi hujan Yang detail Akurat Kapan hujan turun Gak Gak bisa Dengan kata lain Hujan dari langit Adalah sesuatu yang Sepenuhnya atas Kedaulatan Tuhan Sepenuhnya atas Kedaulatan Tuhan Jadi Seperti Tuhan Lewat firman ini Apa yang Tuhan Firmankan kepada mereka Apa yang Tuhan Pesankan kepada mereka Yaitu apa Di tanah kanan Tanah yang kujanjikan Kepada kalian Hiduplah dengan Memandang Kepadaku Dan bersandar Kepadaku Bukan atas Hasil jeripaya Atau kerja kerasmu Sendiri Seperti di tanah Mesir Ketika demikianlah Maka apa Tuhan yang menyediakan Tuhan yang akan memberikan Kelegaan dan Penghidupan Bagi mereka Makanya Tanah kanan Adalah tanah yang apa Tanah yang Tuhan Pelihara Tanah yang Tuhan Pelihara Dimana perhatian Tuhan Terus ada Di tanah itu Di sepanjang tahun Kita baca ayat berikutnya Ulangan 11 Ayat 12 Ulangan 11 ayat 12 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Suatu negeri yang Dipelihara oleh Tuhan Alamu Mata Tuhan Alamu Tetap mengawasinya Dari awal Sampai akhir tahun Amin Ketika Tuhan Awasi Apakah ada kekurangan Tidak akan ada kekurangan Tapi Disini yang kita Tidak boleh salah paham Bukannya artinya Mereka tidak perlu Kerja sama sekali Tinggal tunggu aja Tuhan kasih berkatnya Lihat ke langit Enggang-enggang kaki Bukan Mereka pun harus Bekerja dengan rajin Apa pekerjaan Yang mereka lakukan Apa saudara Gali sumur Menggali sumur Untuk menampung Air hujan itu Air hujan Yang akan dituangkan Dan harus diserap oleh tanah Yang diserap oleh sumur Untuk ditampung Makanya Kalau kita lihat Di sepanjang sejarah Bapak-bapak luhur Abraham Ishak Yaakub Itu Banyak sekali Terjadi di Alkitab dicatat Perubutan mengenai Sumur Perkelahian mengenai sumur Cekcok mengenai sumur Gali sumur Gali mata air Itu bisa dibaca Di kejadian Pasal 21 Dan kejadian Pasal 26 Di zaman Abraham Di zaman Ishak Di zaman Yaakub Dan banyak ayat lainnya Sepanjang kitab kejadian Ya Mereka harus bekerja juga Jadinya Bekerja dengan giat Tetapi Itu adalah pekerjaan Yang seperti apa Itu adalah pekerjaan Yang Bekerja dengan Berserah kepada Tuhan Bekerja dengan Berserah kepada Tuhan Bekerja dengan Tetap mengharap Pengharapannya Kepada Tuhan Ya Bukan Menaruh pengharapannya Kepada siapa Atau kepada Dunia ini Ya Dan Satu hal lagi Mengenai hal ini Yang kita harus ingat adalah Karena tanah-kanaan Adalah tanah yang bergantung Kepada kedaulatan Tuhan Seperti demikian Ya Tergantung kedaulatan Tuhan Mau turunkan hujan atau enggak Makanya Ketika Umat Tuhan yang tinggal di tanah itu Berdosa Dan berbalik daripada Tuhan Berpaling dari Tuhan Apa yang terjadi Tanah itu menjadi tanah Yang tidak menghasilkan Memberikan hasilnya Dalam kedaulatan Tuhan Kita baca sama-sama Imamat 26 Ayat 20 Imamat 26 Ayat 20 Kita baca Satu Dua Tiga Maka tenagamu Akan habis dengan sia-sia Tanamu Tidak akan memberikan hasilnya Dan pohon-pohonan Di tanah itu Tidak akan memberi buahnya Ya Tuhan Bisa membuat Hujan Berhenti turun Dan terjadilah Tahun kelaparan Ya Di zaman Abraham Di zaman Ishak Di zaman Yaakub Ada tahun Kelaparan Kalau kita lihat Di zaman Raja-Raja juga Di zaman Raja Ahab Yang jahat Tuhan membuat Tingkap-tingkap langit tertutup Sehingga tidak terjadi Hujan Dan terjadilah Kelaparan yang parah Di tanah Israel Khususnya Israel Utara Satu Raja-Raja Pasal 17 Eh Trevensinya Satu Raja-Raja Pasal 17 Oleh karena itu Saudara Inilah Tanah Kanaan Yang Tuhan janjikan Kepada umatnya Tuhan mengharapkan Apa kepada kita Kita menaruh pengharapan Kita hanya kepada Tuhan Bukan atas Jeri payah Ataupun usaha kita Sebagai manusia Bekerja dengan Berserah kepada Tuhan Itulah yang Tuhan harapkan Oleh karena itu Kiranya kita bisa menjalani Kehidupan kita Dengan selalu melatih diri kita Mempersiapkan hati kita Untuk apa Hanya Memandang dan Bersandar kepada Tuhan Dengan demikian Persayalah Saudara Maka Tuhan lah Yang akan Menyediakannya bagi kita Tuhan lah yang akan Memberikan air hidup Kepada kita Yang akan membuat kita Tidak lapar Tidak haus-haus lagi Untuk selama-lamanya Amin Kita baca ayatnya Yohanes pasal 6 Ayat 35 Yohanes 6 Ayat 35 Saya bacakan Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang Kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa Percaya kepadaku Ia tidak akan Haus lagi Amin Tuhan ingin Memberikan kita apa Tidak lapar Tidak haus-haus lagi Cuma untuk Kita bisa menerima Berkat itu Apa yang Tuhan Mau kita lakukan Tuhan mau kita Jangan salah sandarannya Itu yang Tuhan mau Sandarannya jangan salah Bukannya Tuhan mau kita susah Lapar Kekeringan Tadi kan kekeringan Kelaparan Bukannya Tuhan mau itu Tuhan mau kasih Kita tidak lapar Tidak haus Hanya Tuhan ingin Buat kita Sandaran kita Jangan sampai Salah Itulah tanah kanan Berikutnya Tanah kanan adalah Tanah yang luas Tanah yang luas Tanah kanan itu Luasnya seberapa Saudara Nyatanya Tanah kanan itu Luasnya tidak terlalu luas Kalau kita bandingkan dengan Negara-negara Ini contohnya Tanah kanan itu yang biru Di tengah-tengah Amerika itu Yang sebelah Kanan saudara itu Peta Amerika Eh kiri saudara itu Amerika Tanah kanan itu Kecil itu di tengah-tengahnya Atau dibandingkan dengan Mesir Mesir yang kita bahas ini Tanah kanan itu yang warna biru Di tengah-tengahnya Itu tanah kanan Dan kalau saudara mungkin Susah bayangin Tanah kanan itu luasnya adalah Seperti luas Jawa Barat Dan Banten Lebih dikit Itu tanah kanan Jawa Barat Banten itu 50 ribu Kilometer persegi Tanah kanan itu 60 ribu Kilometer persegi Kurang lebih Sebesar Jawa Barat Dan Banten Gak begitu luas kan saudara Nyatanya Tapi kenapa Tuhan bilang Tanah kanan adalah tanah yang luas Maksudnya apa Tanah luas Bahasa Ibraninya itu rahab Artinya Luas atau besar Nah Ketika kita lihat konteksnya Umat Israel Sebagai budak di Mesir Mereka tinggal di tanah yang terbatas kan Tanah Goshen Tanah yang terbatas Di tanah Mesir Dan di Mesir pun mereka di pedag budak Jadi mereka gak ada Kebebasan atau kelegaan sama sekali Di tanah Mesir Tetapi tanah kanan bagaimana Itu adalah tanah yang menjanjikan Kebebasan dan kelegaan Bagi mereka Makanya Tuhan itu sebut itu sebagai Tanah yang luas Ini mengingatkan kita kepada apa saudara Apa yang Tuhan janjikan kepada kita Juga sama Kebebasan dan kemerdekaan Dari mana Dari kekangan dosa dan maut Ibrani 2 ayat 15 Roma 6 ayat 18 sampai 20 Katakan demikian Manusia diperhambau oleh Dosa Diperhambau oleh Maut Oleh segala nafsu Keserakaan Makanya hidupnya Terus terkurung Berat Tapi Tuhan janjikan kita Kebebasan Dari semuanya itu Tanah yang luas Tuhan janjikan Dan selain itu Ada alasan lainnya Kenapa tanah itu disebut sebagai Tanah yang luas Itu adalah karena Tanah kenaan Adalah tanah yang memiliki Pengaruh untuk Menjangkau seluruh dunia Pengaruh untuk menjangkau seluruh dunia Kita lihat Petanya Tanah kenaannya Disini kan diantara Danau-danau yang kecil di tengah itu Tanah kenaan Lalu kita zoom out Klik sekali lagi Nah Mungkin saudara-saudara sering Dengar mengenai hal ini Tanah kenaan itu benar-benar Ada di pusat dunia Dimana lewat tanah kenaan Bisa ke benua Eropa Bisa ke benua Asia Bisa ke benua Afrika Kesemua penjuru Bisa pergi Lewat tanah kenaan Makanya di sepanjang sejarah juga Ini adalah tanah yang sangat Diperebutkan Oleh kerajaan-kerajaan Oleh bangsa-bangsa Karena tanah yang sangat strategis Itu tanah yang bisa Menjangkau seluruh dunia Dan khususnya lagi Tuhan Bekerja dengan sangat luar biasa Kita baca dulu ayatnya Ulangan Ulangan 32 ayat 8 Ulangan 32 ayat 8 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Ketika Sang Maha Tinggi Membagi-bagikan Milik pusat Kepada bangsa-bangsa Ketika ia memisah Misah anak-anak manusia Maka ia menetapkan Wilayah bangsa-bangsa Menurut bilangan Anak-anak Israel Ini hal yang sangat luar biasa Tuhan yang berdaulat Atas seluruh dunia Dan seluruh sejarah Tuhan yang tentuin Batas-batas negara-negara Oh Jepang dimana Korea dimana Indonesia dimana Tuhan yang tentuin Tapi Tuhan tentukannya Berdasarkan apa Berdasarkan bilangan Anak-anak Israel Dengan mempertimbangkan Israel Jumlah Anak-anak Israel Kenapa demikian Kenapa demikian Disini Apa yang Tuhan Mau tanamkan Kepada orang Israel Juga Apa yang Tuhan Mau tanamkan Kepada kita semua Israel rohaninya Itu adalah Tuhan menetapkan Tanah-kanaan Untuk menjadi Pusat Karya Penyelamatannya Atas segala bangsa Pusat Karya Penyelamatannya Atas segala bangsa Oleh karena itu Kalau kita baca di Yeskiel 38 Ayat 12 Bagian belakangnya Yeskiel 38 Ayat 12 Tuhan bilang bahwa Umatku Israel Tinggalnya dimana Di pusat bumi Kanaan disebut Sebagai pusat Bumi Dan Dari sini Apa yang bisa kita Pakal jadi Saudara Bahwa kita pun Kita Maukan kita jadi Pewaris-pewaris Dari tanah-kanaan Amin Saudara Oleh karena itu Kita harus ingat Apa tujuan Tuhan memilih kita Apa tujuan Tuhan memberikan Tanah ini Sebagai pusaka Bagi kita Apa tujuannya Tuhan membawa Dan memelihara kita Di tanah-kanaan ini Adalah Tuhan mau pakai kita Sebagai tokoh-tokoh utama Untuk Pemeliharaan Penebusannya Penyelamatannya Untuk penyelamatan Segala bangsa Tuhan bukannya Maunya Oh kita diberkati Oh keluarga ku diberkati Selesai Oh semua Hidupku lancar Kita jangan Berhenti disitu Saudara Kita harus ingat Tujuannya apa Oh Tuhan ingin Aku menjadi apa Aku menjadi Pusat penyebaran Injil Tuhan Aku Keluarga kita Menjadi pusat Penyelamatan Tuhan Untuk selamatkan siapa Orang tua kita Anak-anak kita Komunitas kita Teman-teman kita Kita harus menjadi pusat-pusat Penyelamatan Tuhan Dan gereja kita Sedang dalam proses Renovasi Kita ingin Gereja kita Berkembang Ketika kita Melihat komisi kita Divisi kita Kita harus ada Kesadaran apa Oh kita harus Berkembang Kita jangan Hanya berhenti Disini aja Kita harus Menjadi pusat Untuk menjangkau Banyak orang Itu yang harus Ada di mindset kita Senantiasa Dan Ketika gereja kita Renovasi pun Akan butuh Banyak pelayan-pelayan Untuk melayani Di multimedia Dan lain sebagainya Dan saudara Terus setelah melayani Dengan talenta yang kita miliki Dengan berkat Yang Tuhan Berikan kepada kita Kira-kira kita ingat Tugas Untuk penyebaran Injil Tuhan ini Ketika demikian Percayalah saudara Bahwa Ketika kita Sadar akan Tugas kita ini Sebagai pusat Penyebaran Injil Tuhan Percayalah bahwa Tuhan Kita akan menjadi Pemilik sejati Dari tanah-kanaan Dan Tanah yang Tanah yang luas Tanah yang menjanjikan Kemerdekaan Dan kelegaan Akan Tuhan Karuniakan kepada kita Amin Terakhir Yang poin yang ketiga Tanah-kanaan itu adalah Tanah yang seperti apa Tanah-kanaan itu Apakah tanah yang kosong Saudara Enggak Tanah-kanaan yang adalah Simbol kajian sorga Yang Tuhan janjikan Kepada kita Nyatanya adalah Tanah yang berisikan Suku-suku Kanaan Nah inilah Pertanyaan Dan juga Masalah Saudara Sebenarnya ini adalah Enggak masalah Bagi Tuhan Tapi bagi manusia Ini menjadi masalah Kenapa Apalagi Suku-suku Kanaan itu adalah Suku yang kuat-kuat Penyembah berhalap Penuh dengan berbagai dosa Apa alasannya 12 pengintai-pengintai Kanaan 10 balik Dan gak mau masuk ke kanan Meskipun mereka mengaku Tanah itu tanah yang baik Alasannya apa Ya ini Ada suku-suku kanan Disitu Suku kanan itu apa Kalau di zaman Abraham Ada 10 sukunya Dikejarir 15 Ayat 18 Sampai 21 Ada orang Kenny Orang Kenas Katmon Het Feris Refaim Amori Kanan Girgasi Dan Yebus Lalu di sepanjang sejarah Kadang disebutnya 6 suku Kadang disebutnya 7 suku Kadang disebutnya 1 suku Mewakili semua Kalau di perjanjian seluruh kan Amori Dibilang ya kan Amori Lalu Kanaan Disebut sebagai Mewakili semuanya Dan Jangan bingung Kenapa ada Kadang-kadang ada 6 Ada 7 Ada 10 Karena Kondisinya yang berbeda-beda Ya di zaman Abraham Ada 10 Lalu Ada yang menjadi lemah Lalu hilang Ada yang ada lagi Seperti itu Makanya Disebutnya kadang berbeda-beda Nah Karena suku-suku ini Begitu kuat 10 pengintai Tercoba Dan menjadi gelap Dan gak mau masuk Ke tanah kanan itu Mereka bersungut-sungut Dan Pujuk orang Israel juga Untuk gak mau masuk Akhirnya Tuhan Murka kan Dibilangkan Pasal 13 Ayat 27-29 30-33 Nah Bagaimana kita Menyingkapi hal ini Saudara Ini mengadilkan apa Kepada kita Dalam muku ke-8 Sejarah Penebusan Pendeta senior Sebutkan bahwa Tanah kanan itu Bukanlah tanah Yang diberikan Secara gratis Tetapi Itu adalah tanah Yang harus umat Israel Umat Israel Perangi dan Rebut secara Aktif Gak diberikan secara gratis Harus diperangi dan Direbut secara aktif Bilangan Pasal 33 Ayat 53 Yosua 11 Ayat 23 17 Ayat 15 18 Tuhan berkali Berfirman kepada orang Israel Masuklah dan dudukilah Negeri itu Masuklah dan dudukilah Negeri itu Mereka harus aktif Merebut negeri itu Tuhan ingin Menghalau Orang Israel menghalau Suku-suku tersebut Kehendak Tuhannya Kenapa Tuhan Mau seperti demikian Kehendak Tuhannya apa Yaitu karena Tuhan Mau memulihkan Tanah itu Dari dosa Tuhan ingin memulihkan Tanah itu Dari dosa Imamat 18 Ayat 25 Imamat 18 Ayat 25 Negeri itu Telah menjadi najis Dan aku telah Membalaskan Kesalahannya Kepadanya Sehingga negeri itu Memuntahkan penduduknya Negeri itu Sudah menjadi najis Makanya Perihal umat Israel Menaklukan kanaan Itu bukannya seperti Akuisisi bank Eh mau gak kerjasama Sama kita Kalau kerjasama Boleh deh kita tinggal sama-sama Enggak Mereka harus usir dengan tegas Enggak boleh kita sama sekali Tegas Karena apa Itu adalah Bukan perihal Hanya ekspansi wilayah saja Tapi Kehendak dasarnya adalah Mengalahkan dosa Atau menghalau dosa Memulihkan tanah itu Dari dosa Makanya Tuhan Perintahkan dengan tegas Jangan tinggal berdampingan Dengan suku-suku kanaan itu Jangan kawin campur dengan mereka Tetapi mereka harus Dihalau sepenuhnya Baik anak-anak Istri Binatang-binatang mereka Ternak-ternak mereka Sangat Kelihatannya sangat Gak manusiawi kan Ada yang Pernah bertanya Hal ini Kan Tuhan bilang Jangan membunuh Kok orang Israel masuk kanaan Semuanya harus dibunuh Gimana kita memandang hal itu Siapa sesama yang Tuhan maksud Sehingga orang Israel masuk kanaan Jangan Disuruh bunuh semuanya Seperti itu Kita harus lihat kehendak Mendasar Tuhan Dari hal ini Tuhan ingin Memulihkan tanah itu Dari dosa Dan itu bukan tujuan akhirnya Berikutnya ada lagi Kita akan bahas itu nanti Dan Seperti demikian Saudara Kita melihat ini seperti apa Dalam kehidupan kita Bahwa Tuhan ingin kita Mengalahkan dosa Yang ada dalam diri kita Tuhan ingin kita Mengalahkan manusia lama Dan segala sifat-sifat dosa Dan kejahatannya Yang ada dalam diri kita Itu kehendak Tuhan Makanya Tuhan katakan Penulis Masmur katakan Di Masmur 51 Ayat 3 Kalau bahasa Indonesia Ayat 5 Disitu penulis Masmur katakan Aku sendiri sadar akan Pelenggaranku Aku senantiasa bergumul Dengan dosaku Bergumul dengan dosaku Ini proses yang kita Enggak boleh lupa Kadang kita pikir Oh asal percaya Yesus Selamat Udah cukup Beres Tuhan yang akan kalahkan semuanya Tuhan halau segalanya Aku tinggal Ya Hidup ya Yang penting udah percaya Udah Kristen Selesai Enggak Ada proses Ada perang yang harus kita Jalani sampai akhir Saudara Peleng melawan Manusia lama kita Dosa kita Seperti penulis Masmur Katakan disini Dan kita harus perang Sampai-sampai apa Paulus katakan Penulis Ibrani katakan Di Ibrani 12 ayat 4 Ibrani 12 ayat 4 Dalam pergumulan Kamu melawan dosa Kamu belum sampai Mencucurkan darah Bahkan Paulus bilang Seperti itulah Kita harus gigih Melawan diri kita Jangan Ah ya saya orangnya begini Saya emang gak bisa ini Saya paling mencih sama orang kayak gitu Maksudnya saya gak bisa tuh orang kayak gitu Jangan katakan itu dengan bangga Saudara Katakan itu dengan doa Di hadapan Tuhan Sambil menangis Menangis Untuk bisa Mengasihi Gak membenci Untuk bisa melepaskan Sifat-sifat manusia lama kita Yang belum bisa kita lepaskan Sampai saat ini Dan pada akhirnya apa Ketika kita Mau menjalani perang itu Kita mau maju Menjalani perang itu Akhirnya Siapa yang menyertai kita Tuhan lah yang menyertai kita Dan Tuhan lah yang menghalau Musuh-musuh tersebut Di hadapan umat Israel Di hadapan kita Amin saudara Ini pengharapan yang sangat besar Kepada kita Ayat referensinya Yosua 10 Ayat 14 Ayat 42 Pasal 14 Ayat 12 Kasal 23 Ayat 3 Ayat 5 Ayat 9 Sampai 10 Ya Emang itu bukan hal mudah Tapi kita percaya Ketika kita mau Bersama-sama dengan Tuhan Maka Tuhan akan membawa kita Menuju kemenangannya Ya Dalam sejarah Tanah Kanan Apakah Berhasil umat Israel Kuasai Ketika mereka masuk Mereka gak berhasil Menguasai seluruhnya Di zaman hakim-hakim Setelah mereka Masuk ke dalam Tanah Kanan Mereka gak bisa Kuasai sepenuhnya Mereka hidup berdampingan Dengan beberapa Suku Kanan Akhirnya itu menjadi Jerat bagi mereka Menjadi dosa Bagi mereka Yang Menarik iman mereka Menjatuhkan iman mereka Ayat referensinya Hakim-hakim Pasal 1 Ayat-ayatnya Dilihat di slide Dan Pada akhirnya Baru ketika Zaman Raja Salom Mula Tanah ini bisa Dikuasai Sepenuhnya 2 Tawarik Pasal 9 Ayat 26 Jadi Apa yang diantarkan Hal ini kepada kita Saudara Dalam buku Kedelapan Cerita-cerita penembusan Yang baru saja Keluar Ibuknya ini Saudara Sangat penuh Dengan kasih karunia Ketika saya Membaca buku ini Pendeta senior Menuliskan Berpesan seperti Dalam buku Bahwa Di hari ini pun Jemaat Kudus Harus memegang erat Perjanjian Allah Berperang sampai akhir Melawan kuasa Kejahatan Dengan iman Untuk Mengenapi perjanjian Dan Beroleh kemenangan Sampai Beroleh kemenangan Referensinya Beliau tulis Dalam buku Harus Berperang sampai akhir Sambil ingat Perjanjian Tuhan Sambil berpegang Dengan Tuhan Bukan sendirian Sendirian gak akan bisa Bagaimanapun Gak bisa Harus Bersama-sama dengan Tuhan Dan apa Ketika Salomo rohaninya Yaitu Raja Damai Tuhan Kita datang Kembali ke dunia ini Bersama-sama dengan kita Barulah pada akhirnya Tanah Kanaan Rohannya Kerajaan Sorga Akan Diwujudkan dengan Sempurna Amin Kesimpulannya Hari ini kita Telah belajar Beberapa ciri-ciri Khusus dari Tanah Kanaan Sejarah Bangsa Israel Sejarah Bapak Leluhur Itu semua adalah Tentang bagaimana Mereka dipanggil Masuk oleh Tuhan Ke Tanah Perjanjian ini Dan bagaimana Tuhan mau memulihkan Tanah ini Untuk apa Tujuan akhirnya adalah Lewat Tanah Kanaan ini Tuhan hendak Memulihkan Seluruh dunia Lewat Tanah Kanaan ini Tuhan hendak Memulihkan Seluruh dunia Dan kiranya Kita pun Lewat pelajaran hari ini Kiranya kita bisa diingatkan Untuk menjalani Kehidupan kita Dengan Mengikuti Tuntunan Tuhan Senantiasa Bersandar Hanya kepada Tuhan Berpartisipasi Dalam Pekerjaan Penyebaran Injil Tuhan Penyebarluasan Kerajaan Allah Dan Di saat yang demikian Kita pun ingat Untuk menjalani Kehidupan hari demi hari Berperang melawan Dosa dan kejahatan Dan Bersayalah saudara Akhir kata Dengan demikian Bersayalah Bahwa kita semua Akan menjadi jemaat-jemaat kudus Yang Tuhan Pelihara Senantiasa Tuhan Taruh perhatiannya Kepada kita Dari awal tahun Sampai akhir tahun Tuhan Berikan kemenangan Kepada kita Sehingga pada akhirnya Kita semua Bisa menjadi Puaris-puaris Kanan dohannya Kerajaan Amin Mari kita berdoa Alah Bapak kami Bisa menjadi Bisa menjadi keturunan-keturunan Tuhan dosa Dan pada akhirnya Engkau Yang bisa membawa Kesempurnaan kepada kami Alah Bapak Sementara lagi kami akan Menaikan doa-doa Dan pujian kami Di hadapanmu Kiraya doa dan pujian kami ini Bisa berkenan Kepadamu Dan memuliakan Namamu Di dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap syukur Dan berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih